Dan kita akan hapus semua foto ini secara permanen. Sudah loaded semuanya kan? Dan untuk foto si Neng yang udah bang ojan hapus permanen tadi, sekarang bisa dikembalikan lagi. Nah ini dia fotonya. Oke jom, gue yakin ya kalian pernah ngalamin yang namanya foto atau video penting di Android tiba-tiba kehapus. Saya bikin kesel banget kan? Apalagi kalau itu foto momen spesial atau video yang gak bisa diulang lagi jom. Ya bisa juga sebuah file yang sangat penting seperti custom ROM atau mungkin custom kernel buat hp kita sendiri. Dan kita udah gak bisa nyari file itu lagi jom. Nah kadang nih ya, kita gak sengaja menghapus gara-gara jari kepencet atau lupa backup filenya. Atau mungkin ada yang ngereset hp kita. Terus ada juga nih ya, yang kehapus itu gara-gara error di sistem atau aplikasi. Dan yang paling nyebelin, kadang file-file penting itu kehapus karena virus dan malware. Nah kesel banget kan? Tapi tenang aja, gue punya solusinya jom. Buat kalian yang pengen balikin foto, video dan termasuk file yang udah kehapus. Bahkan yang udah kehapus di folder sampah jom. Nah gampang banget pokoknya. Dan gue bakalan kasih tau caranya pakai software Android Data Recovery yang bisa balikin file-file itu dengan sangat mudah jom. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video ini dan gue bakalan jelasin langkah-langkahnya satu per satu. Yuk kita mulai. Nah jadi pertama-tama, kalian download software ULT Data di komputer ataupun laptop kalian. Ya mungkin kalian pasti berpikir ya, balikin foto dan video pakai software itu ribet banget. Tapi percaya jom. Ini super gampang dan hasilnya gak ngecewain banget buat balikin semua file yang udah terhapus permanen. Nah Bang Oja sangat rekomendasiin software ini karena ada fitur-fitur yang kita butuhin. Ya contohnya, ngembalikin semua pesan, foto, video, kontak dan file di semua Android. Terus bisa balikin semua pesan di WhatsApp tanpa harus root dulu. Terus sudah mendukung aplikasi WhatsApp bisnis, bahkan WeChat. Nah yang paling mustahilnya, sudah mendukung 6 ribu lebih berangkat Android termasuk Samsung, Huawei dan Xiaomi. Nah untuk cara installnya, kalian klik aja free download dan tunggu sampai selesai jom. Nah selanjutnya jalankan aja software ULT Data for Android-nya. Kemudian centang icon checklist yang ada di bawah dan pilih aja install. Nah tunggu proses instalasinya itu sampai selesai jom. Dan jangan lupa ya buat mengaktifkan koneksi internet di saat memasang ULT Data for Android-nya jom. Nah software ini sudah mendukung 3 platform, mulai dari Windows, terus Mac, dan aplikasi. Silahkan kalian pilih yang kalian butuhin. Oke, disini untuk ULT Data for Android-nya itu sudah terpasang. Dan kalian itu dikasih 5 fitur utama jom. Yaitu mengembalikan semua data yang terhapus di WhatsApp, terus mengembalikan semua data yang terhapus di Google Drive, terus mengembalikan semua data yang terhapus ataupun hilang di perangkat Android, mengembalikan semua data yang terhapus di WhatsApp bisnis, bahkan aplikasi WeChat. Nah terus sekarang Bang Ojan bakalan buktiin kalau dengan trik yang Bang Ojan bagikan ini real, bisa balikin semua foto dan video yang sudah terhapus permanen. Nah disini Bang Ojan punya banyak banget foto si Neng, dan Bang Ojan mau hapus semua foto bahkan video si Neng yang ada di galeri. Nah kita tandai aja semua fotonya, terus kita hapus aja semua foto ini jom. Lah Bang, itu mah fotonya belum terhapus. Foto-foto yang terhapus itu ada di folder sampah Bang. Oke, sekarang kita lanjut ke folder sampah, dan kita bakalan hapus semua foto ini secara permanen. Oke, sudah ludes semuanya kan? Nah sekarang gimana cara balikinnya? Gampang banget jom. Siapin HP Android kalian yang mau dibalikin foto, video, atau file yang sudah terhapus permanen. Nah di perangkat Android, kalian buka aja setelan atau pengaturan, kemudian gulir ke bawah dan pilih tentang telepon. Nah kemudian kalian tekan aja 7 kali build number, kalau misalkan di Xiaomi itu versi MIUI, nanti bakalan muncul notifikasi Anda sudah menjadi pengembang. Nah selanjutnya tekan kembali dan pilih sistem, kemudian pilih opsi pengembang, dan kalian aktifin fitur yang bernama USB debugging. Nah kalau misalkan muncul notifikasi, kalian pilih aja oke. Nah selanjutnya, kalian koneksikan HP Android kalian ke komputer ataupun ke laptop menggunakan kabel USB. Nah karena disini kita bakalan ngembalikan file foto dan video yang hilang di Android, jadi kita pilih fitur recover lost data yuk. Nah selanjutnya kalian dikasih pilihan, pengen ngembalikan jenis file apa. Ya contohnya kontak, pesan, histori panggilan, foto, video, audio, bahkan file dokumen. Nah file dokumen ini bisa jenis apa aja ya, contohnya file word, excel, gpdf, dan masih banyak lagi. Nah bawa ojan mau ngembalikan file foto dan video yang tadi bawa ojan hapus. Nah selanjutnya pilih aja start. Nah disini kalian bisa ikuti instruksi dari softwarenya, nanti bakalan muncul pesan pop up. Kita pilih izinkan disaat komputer meminta akses ke HP Androidnya. Nah selanjutnya tunggu HP Androidnya itu terhubung dengan world data for Android. Nah nanti proses mengembalikan foto ataupun video itu bakalan berlangsung, kalian bisa tunggu beberapa menit. Nah untuk total foto ataupun video yang berhasil di recover itu bisa kalian lihat di bagian samping kiri. Dan untuk proses pencarian filenya itu ada di bagian atas ini jom. Nah disini total foto yang berhasil ditemukan lebih dari seribu foto jom. Dan untuk foto si neng yang udah bang ojan hapus permanen tadi, sekarang bisa dikembalikan lagi. Nah ini dia jom fotonya. Buktinya nih ya, di HP Android bang ojan, fotonya itu cuma sedikit banget jom. Nggak lebih dari seratus foto. Nah sedangkan di software world data for Android terdeteksinya 1489 foto. Jadi foto yang bisa dikembalikan itu nggak hanya foto yang baru terhapus aja. Nah foto yang udah lama terhapus juga itu masih bisa dikembalikan. Nah sekarang kalian pilih beberapa foto yang pengen di recover. Atau mungkin kalian bisa pilih semua foto dan videonya. Selanjutnya kalian klik aja recover to PC yang ada di bagian bawah. Nah disini kalian bisa naruh semua foto ataupun video di folder mana aja. Atau kalian bisa bikin folder baru. Dan simpan hasil recovernya itu di folder tersebut. Nah kalau misalkan semua foto dan video itu sudah berhasil dikembalikan. Kalian bisa cek di folder yang sudah kalian buat tadi. Nah disini kalian bisa pindahkan foto-foto yang berhasil di recover itu ke memori telepon atau ke penyimpanan lain. Gimana? Mudah banget kan? Nah sedangkan untuk fitur recover whatsapp data itu cara pakenya sama aja ya. Seperti fitur yang lain. Nah kalian cukup hubungan aja hape Android kalian ke PC ataupun ke laptop. Dan untuk fitur recover data from google drive. Kalian cukup isi aja gmail dan sandi akun google kalian yang ingin dikembalikan data yang terhapusnya. Emang kenyataannya yang Bang Ojan omongin itu bener ya? Software ini gampang banget cara pakenya. Nggak butuh waktu lama. Semua jenis file apapun itu bisa balik lagi. Nah kalau misalkan nggak percaya juga. Ya silahkan kalian klik aja free download dan coba softwarenya sekarang juga jom. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya PC ataupun laptop. Kalian bisa pakai yang versi APK. Download aja aplikasinya di google playstore. Sekarang sudah tersedia. Oke segitu aja tutorial cara balikin foto ataupun video yang terhapus. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan. Tulis aja di kolom komentar jom. Atau kalian bisa hubungi si Neng. Oke thank you jom. Selamat menikmati.